Terima kasih Anda masih bersama Tumau TV. Saat ini wabah penyebaran COVID-19 menjadi masa sulit bagi para peternak domba dan sapi di Kabupaten Magelang. Kini pasar yang buka hanya di hari penanggalan Jawa ini pun terlihat sepi dengan minim transaksi. Beginilah kondisi pasar hewan muntilan yang biasanya di hari pasaran ramai oleh pembeli dan pedagang dari berbagai daerah. Sebelum wabah COVID-19 merebak, setiap hari pasar pahing dan kliwon pasar hewan ini selalu ramai sampai sore. Namun saat ini para pedagang sangat sedikit dan aktivitas hanya berlangsung dari pagi hingga siang saja. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi akibat sejumlah daerah yang berdekatan dengan Magelang membatasi warganya keluar dari wilayahnya. Semula, Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sempat menutup aktivitas pasar hewan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun melalui pertimbangan ketersediaan kebutuhan daging masyarakat, pasar hewan kembali dibuka. Ada penurunannya hampir 50 persen. Itu mayoritas dari mana yang berkurang itu? Dari luar-luar Kabupaten Magelang. Memang ada pembatasan? Ya mungkin dia mau masuk di Kabupaten Magelang itu yang ada banyak aturannya itu. Jumlah ternak yang dijual belikan juga sedikit, begitu pula pembeli dan peternak yang bertransaksi. Para pedagang ternak juga memilih pulang karena sepingnya pembeli. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya harga jual maupun beli hewan ternak yang mencapai 50 persen setiap ekornya. Potensi ternak di wilayah Kabupaten Magelang terbagi di antara lereng-lereng gunung seperti merapi, merbabi, dan sumbing. Jenis lembu sapi misalnya. Biasa menjadi andalan ternak masyarakat lereng merapi dan merbabu. Sedangkan ternak kambing domba hingga itik didominasi dari lereng perbukitan menoreh dan lereng gunung sumbing. Dian Setiawan melaporkan untuk Temangun TV.